Hai teman-teman ini adalah mobil Toyota Grid Corolla tahun 95 dengan kendala speedometer error pada bagian RPM nah ini dia teman-teman koper udah saya buka ya kita akan coba hidupkan terlebih dahulu nah ini dia teman-teman indikator RPM tidak bergerak sama sekali atau jarumnya ini enggak berfungsi ya jarum tidak bergerak sama sekali Hai walaupun kita mainkan gas tetap jarum tidak bergerak Hai Nah apa penyebabnya Hai Mari kita bongkar dulu speedometernya Hai dan kita copot dulu Hai untuk melihat bagian modul atau indikator bagian LPM nya ya jadi teman-teman Hai pertama-teman kita lihat di bagian belakang speedometer kita copot seperti ini di belakang ada tiga soket seperti yang anda lihat perhatikan untuk sebelah kanan ada bagian konekturnya Hai ada dua ya Hai tinggal teman-teman teman-teman copot bagian penguncinya tekan dan cabut di bagian sebelah kanan ada dua seperti ini Hai dan sebelah kirinya ada satu setelah terlepas seperti ini teman-teman teman-teman langsung saja buka bagian RPM ini indikator langsamnya ya yang ini di bagian belakang ada tiga baut tinggal teman-teman buka menggunakan obeng plus nah setelah copot seperti ini ini dia ada modul yang berwarna hijau ini ya atau komponennya Ayo kita copot dan ini setelah tercopot untuk motornya atau spoolnya nggak usah diganti ya Hai jadi kita hanya mengganti bagian komponennya saja nah ini kita siapkan penggantinya Hai jadi dibuka dulu ya bagian kancingnya untuk mencopot spoolnya atau motornya karena kita akan mengambil bagian komponennya saja Hai nah setelah copot seperti ini Ayo kita akan mengambil bagian komponennya saja dan pasangkan kita pasang ke bagian motor yang sudah menempel pada panelnya ya jadi untuk motor tidak usah diganti karena jarang rusak ya teman-teman tinggal ganti bagian komponennya saja seperti ini setelah terpasang terpasang teman-teman tinggal lipat kembali bagian pengancingnya atau penguncinya usahakan dalam pemasangan jangan sampai terbalik ya karena kalau terbalik tentunya bagian baut yang tiga ini nggak bakal bisa dipasang ya setelah terpasang yang seperti ini seperti ini teman-teman tinggal pasang kembali baut yang tiga tadi Hai menggunakan obeng plus Hai lalu tinggal kencangkan saja ya jadi seperti ini nanti hasilnya Hai lalu kutub kita tutup bagian koper kacanya atau mikanya ya sebelum kita coba atau sebelum kita pasang Hai lalu Hai jangan lupa kembali bautnya dipasang lagi baut skrup yang bagian depan ini Hai setelah semuanya terpasang yuk kita Hai akan coba ya Hai sebelumnya pasang dulu bagian soketnya atau konektor Hai bagian pengantar arusnya seperti yang tadi dicopot itu sebagian sebelah kanan ada dua konektor ini tinggal di tekan saja ya dan bagian sebelah kiri ada satu konektor atau satu soket nah setelah terpasang kita coba ya hidupkan mesinnya Hai dan ini dia Hai setelah mesin hidup dan ini dia teman-teman jarum indikator langsam sudah bergerak bergerak dan berfungsi ya kita coba ini kita tinggal di tekan pedal gasnya ya Hai untuk mengetesnya Oke teman-teman seperti itu jadi untuk indikator langsam jadi sudah kembali normal lagi dengan hanya mengganti bagian modul Hai atau teman-teman bisa mencarinya di online shop Bukalapak atau Tokopedia ya terima kasih Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.